Setelah beberapa bulan lalu, jembatan penghubung desa Teluk Pandak dan desa Embacang gedang ke campatan tanah sepenggal heboh karena jatuhnya wargo saat melintas dan akhirnya akses masuk jembatan ditutup. Namun baru-baru ke jembatan tersebut balik menjadi sorotan karena pelajar nekat pergi ke sekolah dengan cuma melintasi kawat yang tergantung di jembatan tersebut. Pihak kedua desa ngaku telah melarang wargo untuk lintas jembatan tersebut, bahkan pihak desa telah menyediakan perahu di pinggir sungai kalau ingin nyeberang. PJS Rio Teluk Pandak Amril mengakui memang jembatan kodak layak untuk dilalui. Untuk itu desa Teluk Pandak dan desa Embacang gedang sepakat untuk memperbaiki dengan agaran perubahan. Kami telah sepakat bahwa ini akan dimasukkan dalam abidus perubahan. Sekarang dalam saat proses pengerjaan, memang kondisinya tidak layak untuk dipakai lagi. Arief Rizal, Jambi TV